Hajar TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Hajar TV Kali ini kita kedatangan tamu istimewa Yaitu kakak Naja beserta Bunda Alhamdulillah beliau berdua menyempatkan hadir kembali Untuk bisa menyapa sahabat Hajar TV semuanya Dan kali ini saya akan menanyakan kesibukan kakak Naja dan Bunda Selama pandemi Corona ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bunda Naja dikasih kesempatan lagi untuk menyapa sahabat-sahabat di Hajar TV Alhamdulillah selama masa pandemi kita di lockdown di rumah Naja mulai menghafalkan hadis-hadis Karena untuk Al-Quran Alhamdulillah semua sudah selesai Sudah 37 sudah terjemahannya juga sudah Nah selama pandemi ini kita fokus mengejar untuk bisa berbahasa Arab Dan hafalan hadis Selain bahasa Arab hafalan hadis juga ya? Ya hafalan hadis juga Alhamdulillah Sudah berapa hadis? Naja insya Allah udah mau nyampe 500 hadis Nah sekarang kalau udah hafalan hadis ini Terus minta dikiringin yang 489 sampai 495 Itu caranya menghafal beda enggak dengan cara menghafal Quran dan menghafal hadis? Iya bun Jadi selama ini kan kita enggak pernah tahu ya bagaimana menghafal hadis itu Karena kan emang jarang kita dengar Kecuali kalau memang sudah umurnya sudah dewasa Tapi karena Naja pengen hafal hadis Alhamdulillah ada burunya ada mestannya Itu dari Jember Ustaz Amin Udib sama adasnya dari Gazak Jadi masih minta laki? Iya minta laki terus kita rekam Jadi kita rekam Yang yang membaca kan saya rekam Pakai perekam lian pun itu Nah itu yang biar dapat berulang-ulang Suatu hari satu orang berapa hadis ke Ustaznya? Ustaz Tiga halangan 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 Itu didengar di putar-putar terus ya berarti? Iya diputer-putar terus Pokoknya kalau sudah selesai merojaan Merojaan hadis Al-Quran Terus baru merojaan terjemahan Terus merojaan hadis hadis yang kemarin Baru dihafalan Jadi semakin banyak Jadi waktunya Apa namanya Kalau kita lihat Sepertinya Naja itu enggak ada kegiatan Tapi sebenernya sibuk sekali ya Sebenernya full dari panggung sampai dia tidur Dan sibuknya itu Dengan jalan ya Bikin hiri Masya Allah Akan aja senang ya Jadi kalau untuk hafalan hadis Memang belum boleh kalau Al-Quran Jadi kalau mau hafal hadis Itu kan dari seh-seh di Madinah Sengaja dulu beberapa kali seleksi Baru dia boleh hafal hadis Karena takut kalau udah hafal hadis Hapalan Al-Quran belum kuat Malah yang wajibnya yang lupa Nah seperti itu Jadi dia udah lolos gitu Jadi dia udah mungkin Sudah bisa hafal hadis Makanya mulai kayaknya itu Insya Allah saya dinding sampai selesai Tabungan ya Mama Tabungan akhirat Insya Allah Nah kalau kita tes Hapalan hadisnya Boleh enggak? Boleh ya? Boleh Ini kita ini aja ya Kayak permainan gitu aja ya Ya bunnya Haris Arbain yang kakak udah hafal Sama kejemahannya ya Jadi haris Arbain itu Kalau mau di hafal ada di aplikasi banyak Kalau misalkan Gak punya kitabnya Nanti kita Seprol-seprol Nanti bunda yang Ini ya Yang cek ya Hadis Arbain ini Tama artinya ya kak? Iya Tama artinya Oke kakak bilang stop Ayo stop Hadis ke enam Bukan dulu kakak Hadis ke enam Lu bunda buka dulu kakak Dulu kakak di pandai bunda buka Nah dikentang apa? Dkentang apa saya? Masya'at Rinding Ya kakak aja An'abi abdillah Nenani bin bashir Nabi rana Ta'ala An'abi rana Kaya Sama'ati rasul 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 Inna Alhala Bayyin Inna Alharam Bayyin Wa Bayna Maha'ati rasul Maha'ati rasul Maha'ati rasul Sama'ati rasul Maha'ati rasul Maha'ati rasul Sama'ati rasul Maha'ati rasul Sama'ati 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 rasul itu terhadap Subhat berarti dia membelikan agama dan kehormatannya dan orang siapa masih melakukan dengan perkara yang terkena sama itu berarti dia telah jatuh pada perkara yang halam sebagaimana pengembala sebagaimana pengembala yang mengembalakan yang mengembalakan setiap bagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang satu perlahan-lahan ingatlah bahwa setiap raja memiliki larangan ingatlah bahwa selama Allah adalah apa yang diharapkan ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat potongan daging apabila ia baik maka baiklah badan itu seluruhnya dan apabila ia rusak maka rusaklah badan itu ingatlah itu adalah hadis ya jadi Najah menghapal hadis itu kan dengan audio padahal yang audio sama yang di yang tertulis itu agak beda beda bunyinya tapi kalau kita baca semua maksudnya sama ya begitu itu kesulitannya dia bun kalau apa namanya menghapal lewat audio ya karena dia tidak beda-beda karena kadang-kadang kalau buku beda yang menulis itu beda ini ya bahasa yang dipakai tapi tapi maksudnya sama dan aja itu karena dia apa ya kayak dia coffee paste auditory jadi kadang kalau misalnya ada orang yang simak dia kadang kalau nggak sama tempat yang didengar dia suka kayak sedih 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 gitu padahal maksudnya sama sama itu kesulitannya memang belum bisa baca tulisan dulu selama ini memang audio ya iya gak arti juga itu sesuanya jadi mulai menghapal itu kan sejak lockdown ini jadi selama lockdown ada hapalan hadis ya nak ya selama lockdown ada hapalan hadis awalnya kan itu lewat bumi itu setorannya terus berlangsung sampai sekarang cuman karena kita masih nunggu dibacakan dan nunggu dia kan kendaraannya disitu jadi nggak bisa lebih cepat mungkin kalau rutin dibacakan sehari tiga halaman sehari tiga halaman mungkin lebih cepat karena naja ini mahapal dalam perjalanan dia siar kemana-mana saya bawa itu tetap mahapal bun Masya Allah jadi nggak ada sehari misalnya karena dia capek nggak usah dia suruh mahapal itu nggak usah disuruh mahapal dengerin aja udah masuk bun itu Masya Allahnya begitu jadi kita kalau satu hari nggak perdengarkan dia satu halaman ngerasa rugi Rugi karena apa karena dia ketinggalan tiga halaman walaupun di pesawat di apa itu denger aja begini udah besok ya aja nama simak yang sekali didengar ini ini bunda eh mama sama kakak rajat mau kasih itu semangat ke sahabat rajat tv atau pesan-pesan untuk adik-adik atau teman-teman yang di luar sana mungkin sedang menghafal kurang ke hadis supaya tetap semangat tetap jangan patah menyerah dengan polisi seperti ini harus semangat lagi dalam menghafal kurang dan tentunya yang lebih tidak kalah penting bukan cuma menghafal yaitu urojaah ya ya baik sahabat hajar tv anak-anak yang sudah menghafal al-qur'an dan menghafal kan hadis tujuan kita sebenarnya untuk menghafal al-qur'an itu supaya kita setiap hari bisa bertama dengan al-qur'an jadi tanpa memegang syahab kita bisa menghafal misalnya kita yang ibu-ibu bisa merujaah sambil kita masak sambil kita nyuci itu menangnya kalau kita kita menghafal al-qur'an nah menghafal al-qur'an itu tidak cukup hanya menghafal saja tapi yang paling utama dari situ adalah merujaahnya dan yang paling berat itu adalah merujaah nah jadi kalau kita misalnya niatnya anak-anak kita atau kita sendiri ingin menghafal al-qur'an kalau kita merujaahnya rajin insyaallah al-qur'an itu akan tetap ada bersama kita tapi kalau kita sudah rupa misalnya artinya rupa dalam arti misalnya nih kita sudah target sehari saya harus merujaah dua jenis tapi misalnya besok karena ada kesibukan kita tidak merujaah dua jenis misalnya satu jenis lama-lama al-qur'an akan meninggalkan kita karena apa? karena kita lebih mendahulukan yang lain pekerjaan yang lain menghafal al-qur'an itu harus menemersatukan al-qur'an al-qur'an dulu baru yang lain jika kita niat lillahi ta'ala karena Allah apapun itu pekerjaan sepenting apapun tidak ada yang lebih penting kecuali al-qur'an dulu itu kuncinya jadi al-qur'an seperti adek najah adek najah kalau kurang merujaah sudah mungkin seperti ini kalau kurang misalnya karena dia banyak siar kemana-mana kurang merujaah itu kadang-kadang sering terbang hafalannya sering rupa juga nah itu supaya menginyak bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna dalam menghafal al-qur'an tidak ada bagaimanapun kita dikatakan mungkin kalau kita sedikit berkurang dengan al-qur'an akan hilang itu hafalannya itu membuat kita takut dan ada itu sangat ketakutan sekali ketika merujaah terus ada bukan salah lupa tapi salah apa itu harokat aja bisa baca an-nahah jadi an-nahahri atau arda jadi ardi itu udah nangis sudah nangis dan sudah ketakutan sekali lupa dan merujaah seperti itu sahabat jadi kuncinya itu merujaah kalau kita mau al-qur'an itu tetap bersama kita dan tetap semangat karena hafalan al-qur'an itu gak bisa terburu-buru juga jadi harus dijalani dengan santai dengan bahagia gitu jadi gak usah terburu-buru karena apapun itu yang namanya hafiz itu adalah bukan orang yang sudah menghapalkan al-qur'an 30 jus saja tapi orang yang sedang menghapal al-qur'an misalnya sekarang kita niat di laikara menghapal al-qur'an baru dapat satu jus kemudian kita kena musibah misalnya sudah kita meninggal atau apa maka insyaallah kita akan dicapai sebagai hafiz al-qur'an karena kematian kita itu dalam proses menghapal al-qur'an masya Allah tapi semangat sahabat hajat Izri tetap semangat dalam membali lalu lajen-lajen melajaknya tetap semangat dalam mempertahankan hafiz al-qur'an iya masya Allah asya Allah terima kasih ya kakaknya Ya, selamat malam. Sudah mau mengambil lagi Tanya TV. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mama dan juga Taka Naja memberikan banyak manfaat untuk kita semua dan memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Dan satu pesan yang bisa saya ambil dari obrolan santai ini bersama Naja dan Mama adalah menghafal itu bisa sekali, tapi murojaah itu seluruh hidup sampai mati. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.